Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Hati dan hadir Langsung saja Bagi kami Manusia harus Tetap menjadi manusia Tidak boleh Dia dohirnya manusia Tapi sejatinya Pikirannya, hatinya, mintanya bukan manusia Kelihatan jasmaniahnya dia manusia Tapi dia serakah, itu gak boleh Kelihatan jasmaniahnya manusia Tapi dia dolin Dia menyakiti, merugikan orang lain Itu tidak boleh Manusia tidak boleh menjadi umum-umum dilupus Manusia tetap harus menjadi umum sakra aras umum Manusia itu suci Dan harus tetap punya pikiran suci Punya niat yang suci Punya hati yang suci Dan selanjutnya Perlakunya kepada orang lain pun Berdasarkan kesucian itu Hadirin rahmatullah Kalau itu gak terus kita jaga Gak terus kita usahakan Jangankan Hal-hal yang sifatnya duniawi Agama pun bisa menjadi alat kesalahan Agama pun bisa menjadi alat untuk mendolimi orang lain Bukan karena mereka orang suci Yang orang Maaf, toko agama yang dekat Allah Bukan Tapi sejatinya agama hanya menjadi kedok Untuk Mewujudkan ambisi dan kesalahannya Oleh karenanya Dalam pertemuan yang mungkin gak terlalu lama Kami ingin menyampaikan Bagaimana seharusnya manusia itu tetap menjadi Suci Homo sakra ras bumi Bukan homo humini Lupus Yang manusia berubah menjadi serigala Bagi manusia yang lain Ingin tetap terus ingin memangsa Menguasai mendolimi dan yang lain-lain Bapakku rahmatullahi Dalam diri manusia Ada unsur-unsur Unsur-unsur sifat Yang itu membedakan antara manusia dengan yang lain Ada unsur lakutnya Ada unsur malakutnya Ada nilai-nilai dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia Manusia ingin berbuat adil Dan ingin diperlakukan secara adil Manusia ingin jujur Dan tidak ingin manusia digibulim Apa digibulim? Dibohongi Manusia ingin amanah Dan tidak ingin dia diperlakukan Atau ditianati Dan yang lain-lain Unsur lakut itu ada dalam diri manusia Manusia ingin dihormati Dan tentu tidak dia juga ingin Dia harus menghormati orang lain Bapakku rahmatullahi Untuk terus menghidupkan unsur lakut Dalam diri manusia Menurut Islam Manusia harus terus mendekatkan diri kepada Tuhannya Manusia terus mendekatkan diri kepada Allah SWT Dalam Islam Mulajak malam sangat penting Puasa senil gemis Puasa Ramadan Untuk terus mengikis nafsu keserakan Sangatlah penting Wirid Seperti begini Kalau di NU ada begini Ini untuk menyebut Allah Allah Jangan putus ini dari Allah SWT Itu sangat penting Kalau itu terus dilakukan secara istiqomah Dalam Islam Lalu muncul orang-orang top Yang dalam Kristen disebut para santu Atau kalau perempuan santa Dalam Islam disebut para wali Para ulia Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak putus hatinya Dengan Allah SWT Setiap saat Mereka senantiasa ingat Allah SWT Bahkan Sebelum mata menangkap suatu benda Hati sudah ingat Allah Eh Allah menciptakan itu Sebelum mata menangkap istri yang cantik Hati sudah menangkap Allah yang maha indah Menciptakan wanita yang cantik itu Nah ketika manusia terus bisa sambung hati Kepada Allah SWT Ma'rifat kepada Allah Maka Serambut pun Tidak ada niat jahat Kepada manusia yang lain Yang ingin Adalah senantiasa menjadi Kholirunnas Anfa'uhum Limnas Kholirunnas Anfa'uhum Limnas Bagaimana menjadi orang yang paling bermanfaat Kepada yang lain Terlepas apapun agamanya Sunan Geraca Salah satu wali Songo yang ada di Jawa Itu punya muto yang ditulis di makamnya sana Nah apa kalau diterjemah itu Menono mangan wong sing luwi Menono busono wong sing Mudo Menono payung wong sing Udanan kepanasan Menono teken wong sing wuto Artinya wali datang kesini Membawa ajaran Rasulullah SAW Senantiasa ingin berbuat Kholirunnas Anfa'uhum Limnas Wali-wali ulama-ulama Senantiasa rukun Kuyuk berdamai Dengan siapapun Yang ketika itu kita tahu Jawa Indonesia Mayoritas berlumat agama Islam Tapi wali Para wali Para ulama yang sudah Marifatullah Yang hatinya sudah sambung terus Kepada Allah SWT Mereka tidak memusuhi orang Jawa Yang ketika itu agamanya beda Mereka tidak memusuhi Tidak menyakiti orang Jawa Yang ketika itu tradisinya Budayanya beda Tapi wali tetap saja Memberi-memberi dan memberi Khoyirunnas Anfa'uhum Anfa'uhum Hadiru rahmatullahi Kustur Punya pikiran seperti itu Dan ingin terus Mengembalikan Pola keberagaman Dan pola Beragama yang seperti itu Jangan sampai Gara-gara kita beragama Lalu berpecah belah Jangan sampai Gara-gara kita punya matah Lalu berpecah belah Dulu Rasulullah S.A.W. Nabi Muhammad Seorang diri Bersama orang kafir Qures Yang jumlahnya lebih banyak Dan Nabi tetap saja agam Dengan mereka Di Madinah Nabi Muhammad Punya tetangga Yang kebetulan Agamanya lain Yahudi Seringkali ketika Nabi itu pergi ke masjid Si orang Yahudi itu Meludai kandil lagi Di inceng begini Begitu Nabi lewat Diludai Begitu Nabi lewat Mau sholat Diludai lagi Begitu Nabi lewat Mau sholat Diludai lagi Suatu saat Orang itu Enggak meludai Nabi terus Jadi penasaran Bertanya Loh Ini orang biasanya Istiqlumah meludai saya Kalau jadi Enggak meludai ini Kenapa Lalu setelah Nabi nanya Ternyata katanya Orang itu sakit Oh oke Nanti setelah sholat Kami akan menjemuknya Setelah sholat Nabi menjemuknya Dan diluk ya Disuwuk Disuwuk Didoakan biar sembuh Nabi izin masuk rumahnya Boleh saya Menyuuk kamu Atau menyuuk Boleh saya Mengobati kamu Oh boleh Setelah diubati Sembuh Nabi pulang Karena ini Full kemanusiaan Bukan dalam Rakyat Memujud dia Masuk Islam Enggak Biar sual Islam Atau enggak Full urusan hati dia Tapi Nabi Setelah itu Udah pamit Lalu orang itu Pamit Bolehkah Nabi Aku ikut Hal adanya Boleh aku Ikuti sampean Tentu Nabi juga Silahkan Lalu si orang Yang itu Menoleh ke Bapaknya Izin Jadi ada sisi Kemanusiaan Mau masuk Islam Pamit pada Ganteng Nabi Barangkali Ada Masalah di keluarga Dia juga Izin pamit Kepada orang tuanya Boleh saya ikut Muhammad ini Lalu bapaknya Memberi kalimat Begini Ati abal korsi Enggak apa-apa Ikuti Muhammad Akhirnya dia Masuk Islam Begini ini Yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Enggak boleh Beragama Yang meninggalkan Nilai-nilai Kemanusiaan Pamitku Rahmat Mullah Pada akhirnya Orang beragama Dengan hati Tolol dan bodoh Sekali Kalau orang Mendakwahkan agama Dengan menyakiti Hati orang lain Kalau orang Didakwai Diajak ibadah Dengan cara Disakiti dulu Mana mungkin Dia bisa ibadah Mau sakit Maaf Saya misalnya Mengajak orang ini Sholat Jamaat Tapi Kamu kafir Merokok Kamu kafir Merokok Bansai Orang pada Sakit hati Tapi karena dia Punya tangan besi Orang ini Dipaksa Akhirnya dia Sholat juga Bersama orang ini Jamaat Tapi kan Sholat Dohernya Dok hatinya Kan begini Aneh sekali Sekarang jadi Ada kelompok-kelompok Tertentu Yang beragama Paket kekerasan Rupa-rupanya Kalau belum Mendolimi orang lain Belum Islam Ini kan jadi Konyol banget Bagaimana Setelah dia Menjadi Islam Sholat dengan hati Bagaimana Melakukan hati Bisa Kucuk Sebelum sholat Disakiti Dulu Maksa Makanya Dalam Islam La'iqrahfiddi Tidak ada Paksaan dalam Menghidupi Suatu akan Hadirrahman Allah Sekali lagi Humus Sakra Ras Humani Manusia harus Suci Dengan hati Yang suci Dengan pikiran Yang suci Dengan Kekuatan Kehendak Yang suci Maka manusia Menghasilkan Budaya Tanpa ada Pikiran yang suci Tanpa ada Rasa yang suci Tidak mungkin Manusia Menghasilkan Budaya Budaya bagi kami Bukan sekedar Tradisi Atau apa Bukan Tapi dia Benar-benar Karya besar Manusia Yang itu Hasil dari Cipta Rasa Cipta Rasa Rasa Nah Kalau itu Menggambarkan Menggambarkan Kedoliman Seseorang Menggambarkan Keserakan Seseorang Menggambarkan Kesemanamanan Seseorang Menggambarkan Kediktatoran Seseorang Lalu Untuk Menggambarkan Itu Dibikin patung Atau apa Macem-macem Itu sepertinya Bukan karya budaya Karena Tidak hasil Dari Rasa Kemalusia Itu sekejap Untuk Menggambarkan Bahwa Ada tokoh Yang diktator Ada adam Yang namanya Budaya Itu benar-benar Hasil Cipta Rasa Kasa Rasa Kemanusiaan Bukan rasa Kepinatangan Rasa Kemanusiaan Bukan rasa Keserakan Rasa Kemanusiaan Bukan rasa Kesewanan Menangan Dan itu Harus Ada unsur Laut Ada unsur Kesucian Kemuliaan Dan seterusnya Supaya ini Semua tetap Harus bisa Berbudaya Seperti itu Tidak bisa Tidak Terjuali Terus Mendekatkan Diri Kepada Tuhannya Yang dalam Islam Mendekatkan Diri Kepada Allah Dalam Jawa Itu setiap Jam 2 Malam Kalau Mengelar Wayang Atau Jam 3 Itu Mesti Rame Banget Ngung 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 Ambisi Ambisi Yudho Itu Perang Jam Jam Segitu Wali Yang Mengubah Wayang Mengajak Umat Islam Ayo Bangun Tahajud Munajah Istirfar Lidir Dan segala Macarnya Kalau di Kristen Cukak Alam Untuk Beruntuh Itu Perang Mengikis Pengaruh Hawa Nasuhi Hanya Dengan Mengikis Hawa Nasuh Hanya Dengan Memerangi Hawa Nasuh Jihad Dunasi Akhirnya Juyo Binang Kejayaan Bisa Dibang Dan itu Hasil Budaya Gak Mungkin Kita Membangun Kejayaan Bangsa Tapi Masih Ada Nafsu Ikut Di Situ Maaf Sekali Saya Membuat Contoh Orang Ini Ngimami Solat Tapi Ada Nafsu Di Situ Jalan Islam Setelah Solat Itu Terus Zikir Hadap Kemakmum Lihat Makmum Satu Satu Begitu Apa Perlunya Kalau ada Makmum Jamaah Yang Gak Datang Nanti Ditarik Ayo Si pulang Sakit Dimana Kita Jenguk Nah Gitu Setiap Setelah Solat Nafsen Satu Satu Pulang Kok gak Datang Sakit Ayo Kita Jenguk Selesai Hablun Allah Lewat Solat Lalu Ada Program Menjemuk Yang Sakit Hablun Benar Mulia Tapi Bisa Jadi Ada Imam Yang Berlaku Dohirnya Sama Setelah Solat Sudah Gini Tapi Begitu Mata Menaka Pada Janda Cantik Alhamdulillah 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 Tapi Hatinya Beda Dan Itu Setan Menyusup Dalam Lahutnya Nilai Saitonia Menyusup Dalam Manusia Dari Menyusup Setan Yang Dihasilkan Bukan Berlaku Dan Budaya Kemanusia Tapi Mungkin Keserahkan Berlilatangan Dan Terus Penting Sekali Untuk Terus Mendekatkan Diri Pada Allah Lewat Puasa Kalau Dihasilkan Luar Biasa Ada Pati Kenia Ada Ada Begitu Ya Itu Penting Banyak Biar Keserahkan Ini Enggak Ada Biar Naksu Ini Bisa Ditundukkan Oleh Nilai Nilai Kebenaran Manusia Manut Kepada Allah Bukan Ajaran Allah Yang Ditepuk Saka Dihasilkan Lalu Manusia Yang Nuruti Naksu Mama Orang Kayak Saya Teramah Kemana Adakah Ini Nawaitun Benar Benar Untuk Membersihkan Hati Masyarakat Ngejar Masyarakat Dekat Dengan Allah Atau Sebetulnya Kedoknya Itu Tapi Mama Hanya Untuk Mengumpulkan Amplok Itu Hati Itu Hati Kalau Bahkan Kadang-kadang Yang Lebih Seraka Jobahnya Lebih Gede Yang Lebih Bernafsu Kadang Serbanya Lebih Gede Sementara Mereka Mereka Yang Ful Dekat Allah Kadang Pakai Kawas Pakai Sarong Jelek Dan Seterusnya Dia Di antara Murid Rasulullah Sallallahu Sallallahu Atau Tabi Itu Ada Wali Besar Namanya Uwais Al-Torani Masyurun Filsamah Masyurun Fil'al Di kalangan Malaikat Sangat Terkenal Manusia Tetangganya Pun Gak Ada Yang Tau Itu Luar Biasa Hebatnya Orang Itu Sampai Nabi Pesan Kepada Umar Bila Khotob Umar Orang Itu Doanya Mustajab Doanya Top Mantik Kalau Semana Ketemu Si Wais Al-Koroni Sampaikan Salam Saya Dan Mintalah Supaya Dia Mendoakan Kamu Setelah Umar Nyari 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 Dimana Musim Haji 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 Arafah Pada Kumpul Umar Bin Khotob Yang Jadi Khalifah Menyampaikan Khotbah Lalu Afi Kuran Ini Dari Yaman Afi Kuran Apakah Ada Diantara Jamaat Yang Dari Yaman Yang Gak Dari Yaman Nginggir Dulu Tinggal Dari Yaman Tau Kuran Itu Salah Satu Suku Di Yaman Afi Kuran Apa Ada Diantara Kamu Yang Yang Dari Suku Tinggal Orang Yaman Yang Korang Lalu Umar Nanya Afi Kumpul Ues Apa Diantara Kum Ada Yang Namanya Ues Ternyata Orang Umar Nanya Ini Benar Ues Kata Kanjeng Nabi Ini Ada Ternyata Ada Kata Kanjeng Nabi Bapak Mati Iya Ibu Masih Hidup Iya Berarti Semen Ues Iya Sampaikan Salamnya Nabi Pada Ues Lalu Umar Minta Supaya Ues Mendoakan Apa Ues Tetangga Tetangga Menganggap Kayak Orang Gila Tapi Ternyata Menurut Allah Dia Luar Luar Biasa Di Islam Maaf Maaf Yang Baru Ada Sosok Namanya Gusmi Luar Biasa Dalam Islam Gusmi Tapi Doher Dia Luar Biasa Dia Sering Main Ke Barbar Dia Seren Ke tempat-tempat Lokali Sesegi Dan Ganggoli Dan segala macam Orang Ini apa Ulama Kayak apa Wali Kayak apa Tapi Bagi dia Cahaya Ilahi Harus Disinarkan Harus Dinyalakan Di sisi Kehidupan Manapun Termasuk Di tempat-tempat Pelacuran Sekalipun Apa yang Di Misian Dibawa Gusmi Kesana Setiap Kali Gusmi Datang Kesitu Meski Berhasil Membawa Satu PSK Nangis Bertobat Pada Allah Dia Seperti Juga Orang-orang Datang ke Tempat Pelacuran Lalu Biasanya Kalau Satu jam 500 ribu Ya dibayar Dibayar Tapi Setelah Dibayar Masuk Di kamar Dia Dinasihati Didoakan Dinasihati Didoakan Kalau Dia mau keluar Jangan keluar Uang sudah Tak bayar Terus Begitu Lalu Sampai Orang ini Insaf Mengakui Bahwa Perbuatan Itu Keliru Bertaubah Terus Nanti Jangan Jangan Keburu Keluar Kalau Kamu Ingin Daubah Keluar Dari Sini Apa Rindanam Semang Mau Menjahit Semang Ingin Buat Dempe Atau Apa Itu Gusmin Bawa Dua Jel Nanti Kalau Dia Mau Menjahit Atau Apa Butuh Modal Berapa Kalau Ingin Jual Bapak So Butuh Modal Berapa Sekaligus Di Zohirnya Kayak Ugal Ugal Delokalisasi Di Madem Tapi Ternyata Hadinya Ada Unsur Lahut Di Sana Allah Subhanahu Ini Loh Yang Sebetulnya Lebih Manusia Daripada Yang Subhanan Kesana Bikin Kisru Bikin Perkara Dan Ada Yang Pesan Bikin Suasana Situasi Seperti Ini You Tak Bayar 2 Milyar Nanti Setelah Suasana Kisru Pihak Yang Di Demo Yang Ingin Menghentikan Suasana Itu Juga Eh Berhentilah Kamu Tak Beri Kanan Kiri Dia Dapat Tapi Tampilannya Kayak Agama Tapi Sebetulnya Korun Disini Ini Bukan Manusia Mereka Mereka Kayak Begini Kayak Pinatan Bahkan Mereka Lebih Rendah Lebih Indah Daripada Pinatan Sekali Lagi Ayo Kita Benar Menjadi Manusia Dan Mereka Mereka Yang Benar Benar Menjadi Manusia Menjadi Serambut Pun Gak In Berbatalin Kepada Siapapun Ingin Rukun Ingin Buyup Negara Bisa Negara Bisa Makmur Dan Kehidupan Bisa Hukun Bisa Dabai Hanya Bersama Manusia Manusia Yang Benar Benar Tanpa Ada Person Manusia Manusia Yang Kayak Begini Susah Kita Akan Memujukkan Istilah Islah Baldatun Toyibadun Korobun Kofur Gemah Ripa Loh Jirawi Toto Tentrem Sarto Gak Bisa Apa Bahasa Indonesian Yang Terakhir Ketulusan Sangat Penting Ketulusan Sangat Penting Dalam Islam Nabi Bersabda Adin An-Nasihah Adin An-Nasihah Agama Itu Bukan Penampilan Agama Itu Bukan Fenomena Lahir Agama Itu Bukan Gayani Apa Gayani Pokoknya Agama Itu Ketulusan Apakah Orang Yang Tak Tentu Sholat Ini Agama Ataukah Kepentingan Dirinya Itu Bergantung Ketulusan Apa Orang Itu Yang Pagi Memasang Itu Di Depan Rumah Ada Kembang Ada Agama Itu Agama Atau Itu Kepentingan Orang Islam Anak Kondok Atau Masih Suasa Apapun Yang Melihat Cewek Cantik Lalu Susah Sekali Cewek Itu Didekati Lalu Dia Berita Sudah Begini Awagam Tak Bacakan Yawajun Satu Juta Sampai Kena Ini Kayak-kayak Dia melaksakan Agam Tapi Sebetulnya Itu Kepentingan Dirinya Sendiri Yang Kayak Begini Ini Bukan Agam Itu Memperalap Agam Orang Baca Takbir Baca Salawat Di Jalan Berkawal Agamakah Itu Atau Taski Sudin Atau Memperalap Agama Mempulitisi Agama Adakah Dia Berpulitik Berdasarkan Agama Yang Luhur Atau Dia Sedang Memperalap Agama Untuk Alat Poli Poli Itu Sangat Bergantung Dengan Niatnya Ad-din Al-Nasihah Agama Adalah Kedulu Kedulusan Hadirun Alhamdulillah Di Lingkungan Tertentu Kalusi Islam Ini Pesantren Ini Pesantren Ini Zohirnya Berjawa Ngaji Ngajar Ini Zohirnya Berjawa Ngaji Ngajar Yang Diajarkan Sama Quran Sama Sunnah Tapi Mana Yang Agama Yang Tulus Itu Yang Agama Tanda Tandanya Apa Ini Kia Yang Tulus Ini Ada Santri Diajar Nggak Ada Santri Ya Beritan Yang Tulus Ini Begitu Ada Tanda Tanda Santri Berpindah Disini Wah 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 Baik Gara Gara Ada Pesantren Bahu Murid Saya Berkurang Padahal Mereka Sawak Lewat Pondok Lewat Murid Ini Saya Bisa Kaya Murid Saya Banyak Santri Saya Banyak Tamu Saya Banyak Wali Murid Yang Suan Banyak Amplok Yang Masuk Juga Banyak Ini Sandang Pangan Gue Mumpung Jorong Kacung Awas Santri Ini Diajak Wiritan Hizib Nasor Dibaca Itu Hizib Nasor 41 Kali Apa Agama Agama Tidak Agama Setan Setan Awas Hati Setan Sangat Pinter Namanya Juga Ornas Pinter Menyusup Pinter Menyelengar Ayo Kita Benar Benar Menjadi Manusia Benar Benar Manusia Hamba Tuhan Setelah Persik Persik Tidak Ada Sombong Serang Tidak Ada Serakah Serang Tidak 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 Setelah Itu Kita Berbudaya Insya Allah Dengan Manusia Manusia Kayak Begini Kita Bisa Mewujudkan Gemah Kelipat Loh Jinawi Toto Tenten Gerto Gerto Raja Saya kira Demikian Wassalamualaikum Rahmatullah Barakai Thank you